Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maksim Mojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Nah, di video kali ini teman-teman saya mau membahas tentang orderan Maksim ya Yang tidak masuk padahal jaraknya dekatnya itu apa penyebabnya Kayak gitu ya Nah, ini seperti yang ditanyakan oleh salah satu sahabat kita Dari Desman Sianipar ya Bang mau tanya, kenapa ya jarak dekat sulit dapat orderan Padahal itu orderan sudah pernah masuk Pengaruh tidak bang sama PTO kita? Solusinya gimana bang? Oke teman-teman, disini kalau kita melihat konteksnya Si penanya tadi ya, Bang Desman tadi menanyakan Ada pengaruh nggak ya sama PTO yang diperoleh Kayak gitu ya Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita sudah manggal nih Ada orderan yang auto masuk gitu ya Terus pada suatu hari gitu kan Orderan tersebut tidak masuk lagi Nah, kalau misalnya kita kena PTO Ya, itu berpengaruh teman-teman ya Ya, bisa jadi pada saat yang bersamaan Ada driver juga Yang jaraknya itu lebih dekat daripada kita Atau dia juga jaraknya sama Tapi mempunyai rating yang lebih bagus Daripada kita ya Sehingga orderannya itu tidak masuk di aplikasi Maxim Driver kita Gitu ya Nah, maka nanti solusinya teman-teman Kalau misalnya kita ya terkena PTO Saya sudah sering menerangkan juga ya Kalau kita sudah sering terkena PTO Di bagian parameter-parameter negatif ini Kita harus terapi akun kita Terapinya bagaimana? Ya, mulai untuk menghilangkan PTO tersebut Dengan cara perbanyak meminta orderan ya Contoh seperti ini ada orderan itu kan Ambilnya saja ya Kalau memang orderan tersebut real Orderan tersebut bisa kita selesaikan Itu ambil-ambilnya saja Jangan sampai kita ini Apa ya, jarang narik gitu Kalau jarang narik mah Ya, akan semakin lama gitu PTO-nya itu hilang Kayak gitu ya teman-teman ya Nah, next teman-teman Selain PTO tadi Tentunya ada juga parameter-parameter Negatif lainnya Seperti ulasan negatif PBO dan lain sebagainya Itu juga sudah dihilangkan Kalau misalkan kita Mengalami hal tersebut Kalau misalkan kita menemui masalah Orderan yang biasanya masuk itu tidak masuk Tapi disebabkan oleh munculnya driver baru Dan dia lebih baik daripada kita Yaitu ya Di luar kendali kita Kayak gitu ya Karena memang Gak dapat dibungkiri Pendaftaran di maksimum terus dibuka Dan persaingan semakin ketat ya Sehingganya Untuk memperoleh orderan pun Kita harus berebut Kayak gitu Nah, mungkin itu teman-teman ya Yang bisa di-share di video kali ini Semoga bermanfaat ya Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu lagi di video selanjutnya